Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Crying Tube, channel berbagi informasi seputar ternak ayam broiler. Halo pemirsa, apa kabar semua? Semoga kita baik-baik saja dalam situasi sekarang ini. Ayam broiler, dewasa ini memiliki perkembangan genetik yang luar biasa. Bayangkan saja, untuk mencapai berat badan 2 kg, ayam broiler hanya membutuhkan waktu pemeliharaan yang singkat yaitu 32 hari. Walaupun demikian, perlu diingat bahwa potensi genetik yang tinggi itu baru muncul, apabila diimbangi dengan manajemen pemeliharaan yang baik. Salah satunya adalah pemberian pakan yang bermutu, sesuai standar kebutuhan ayam broiler. Mengingat pakan merupakan komponen biaya terbesar, yakni 70-85% dari total biaya pemeliharaan ayam broiler. Maka seharusnya lah peternak lebih konsen pada masalah pakan ini. Peternak harus mengenal betul, mutu pakan yang diberikan kepada ayam peliharaannya. Berikut pembahasan tentang mutu pakan ayam broiler yang dihimpun channel ini dari berbagai sumber. Terima kasih telah menonton! Secara umum, pakan atau fit, didefinisikan sebagai campuran dari beberapa bahan baku pakan, yang secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencukupi kebutuhan ternak, untuk dapat dipergunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Sedangkan bahan baku pakan, atau fit ingredients, adalah bahan-bahan hasil pertanian, perikanan, peternakan dan hasil industri yang mengandung zat gizi dan layak dipergunakan sebagai pakan. Baik yang telah, maupun yang belum diolah. Bahan baku pakan untuk pembuatan pakan ayam broiler yang biasa dipakai adalah jagung, bekatul, bungkil kedele, meat bon meal, palem oil atau CPO dan lain-lain. Di samping bahan baku pakan, pakan dilengkapi dengan pelengkap pakan atau fit suplemen dan imbuhan pakan atau fit aditif. Pelengkap pakan, adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pakan untuk melengkapi kandungan zat gizi, yang sesuai dengan kebutuhan ayam, contohnya bahan pemacu pertumbuhan atau grow promotor dan penambah kesehatan. Sedangkan imbuhan pakan atau fit aditif, yaitu bahan yang ditambahkan ke dalam pakan, biasanya dalam jumlah sedikit dan bukan sebagai sumber zat gizi, yang dapat mempengaruhi karakteristik pakan, meningkatkan kinerja, dan kesehatan ayam. Contohnya vitamin, mineral dan asam amino. Kualitas pakan sangat menentukan produk fitas ayam broiler. Dengan demikian peternak harus mengetahui kandungan nutrisi. Dalam pakan ayam broiler yang dipeliharanya. Kualitas pakan ditentukan oleh kandungan nutrisinya. Sedangkan kandungan nutrisi yang harus ada dalam pakan ayam broiler adalah sebagai berikut. Pertama kadar air. Kadar air menentukan lama penyimpanan pakan dan persentase kandungan nutrisi lainnya. Kadar air yang melebihi standar akan memicu tumbuhnya jamur. Kedua, protein kasar. Protein sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan dan produksi ayam. Namun saat kadarnya berlebih bisa memicu kotoran basah dan kadar amonia meningkat. Sedangkan jika kadarnya kurang berakibat mengganggu pertumbuhan dan produktivitas ayam. Ketiga, lemak kasar. Merupakan sumber energi dan pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kadar lemak yang berlebih akan mempercepat proses ketengikan pakan. Akan tetapi jika kadarnya kurang. Akan menyebabkan turunnya penyerapan vitamin. Menurunkan palatabilitas pakan, dan membuat pakan mudah berdebu. Keempat, serat kasar. Serat kasar berpengaruh terhadap laju alir pakan dan penyerapan nutrisi dalam saluran pencernaan. Saat kadarnya berlebihan akan menurunkan nafsu makan dan pakan lebih banyak yang tidak tercerna. Sedangkan jika kekurangan akan mengganggu penyerapan nutrisi pakan. Kelima, abu atau mineral. Menggambarkan kandungan mineral total dalam pakan. Kelebihan kadar abu dapat menurunkan nafsu makan. Dan mengganggu keseimbangan serta penyerapan mineral lainnya. Sedangkan kekurangan kadar abu akan mengganggu proses metabolisme tubuh. Menghambat pertumbuhan tulang, dan mengganggu kerja otot. Keenam, kalsium dan fosfor. Kalsium dan fosfor merupakan dua mineral makro. Yang sangat berpengaruh terhadap kualitas kerabang telur dan kerangka tubuh atau tulang ayam. Selain itu, fosfor sangat diperlukan dalam proses metabolisme. Kelebihan kalsium dan fosfor akan mengganggu penyerapan nutrisi dan memperberat kerja ginjal. Namun kekurangan keduanya akan mengganggu pertumbuhan tulang dan kualitas kerabang telur. Ketujuh, energi metabolisme. Energi metabolisme adalah energi yang dapat digunakan oleh tubuh ayam. Kandungan energi sangat menentukan produktivitas dan tingkat konsumsi pakan. Kelebihan energi akan berdampak terhadap penurunan konsumsi pakan. Kualitas pakan Ditandai dengan kandungan nutrisi yang tepat sesuai peruntukan menurut umur. Atau fase pemeliharaan ayam broiler. Misalnya, untuk fase starter dibutuhkan pakan dengan komposisi kadar nutrisi dari masing-masing nutrien. Seperti pada tabel berikut ini. Energi metabolisme 3000 kilokalori per kilogram. Protein kasar 21%, lemak kasar 6,94%, serat kasar 2,78%. Selanjutnya abu, 5,18%, kalsium 0,90%, fosfor 0,42%, lisin 1,32%, metionin 0,46%. Dengan alasan kepraktisan dan tidak merepotkan. Pada umumnya peternak ayam broiler menggunakan pakan jadi pada peternakan mereka. Yaitu berupa pakan komplit buatan fabrik. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan peternak tentang kualitas pada pakan ayam broiler yang sudah jadi ini? Pertama, pilihlah produk yang kadar nutrisinya sesuai dengan fase pertumbuhan ayam. Umur 0-10 hari pertama kadar protein 21-22% dengan energi metabolisme 3000 kilokalori per kilogram. Dan umur 11-22 hari protein 19-20% dengan energi metabolisme 3086 kilokalori per kilogram. Dan umur 22-42 hari, protein 18-19% dengan 3167 kilokalori per kilogram. Untuk mengetahui kadar nutrisi suatu jenis atau merek pakan. Dapat kita lihat pada label pada karuk pakan yang bersangkutan. Kemudian dibandingkan dengan kadar nutrisi standar seperti telah dibahas sebelumnya. Peternak jangan tergoda, dengan pakan yang berharga murah yang kandungan nutrisinya di bawah standar. Kedua, pastikan pakan yang digunakan tidak kedaluarsa. Tidak rusak seperti tidak menggumpal. Tidak berjamur, tidak berbau tengik atau tidak berubah warnanya. Sedangkan untuk melakukan pengujian, seperti uji kadar nutrisi, uji mikotoksin atau racun jamur dan lain-lain hanya dapat dilakukan di laboratorium. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel ini. Silahkan klik like, komen dan share apabila Anda menyukai video ini. Terima kasih atas kunjungan Anda.